kita sambil makan aceh atau rambutan nah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas lagi tentang bobroknya dunia oknum gus bobrok ya yang saya katakan itu oknum oknum ini hanya segelintir seseorang yang mengatasnamakan gus jadi bobroknya gelar gus itu gara-gara oknum-oknum gus itu juga atau oknum-oknum ustad itu juga yang sok-sok ang sakti yang sok-sok ang ngaku-ngaku mengetahui hal yang goib padahal tujuan mereka ya bobrok pendusta-pendusta semua dunia tipu-tipu ini penuh panggung sandiwara ya sandiwaranya hilang panggungnya rubuh makanya dunia tipu-tipu penuh panggung sandiwara ngerepuk dukun bertahun-tahun dukunnya mati terus di youtube setiap hari ngerepuk preman ngerepuk dukun padahal setting yang dikatakan setting yang marah katanya jokwarek gak tau diri jokwarek numpang tenar itu apa yang saya katakan itu kenyataan dirimu itu hanyalah konten gak usah promosi jimat-jimatan gak usah promosi kebal-kebalan yang kamu pamerkan semua adalah konten youtube anda itu mencari adsense dari penghasilan dari youtube gitu aja simple gitu gak usah banyak tingkah sok-sok bisa pengobatan sok-sok jimat kesakti sakti yang bobrok semua itu waalaikumsalam danuri dobel dragon siap bang ciki waalaikumsalam selamat malam semuanya yang sudah hadir tanpa terkecuali ya di kesempatan pada malam hari ini saya akan mengoceh-ngoceh lagi tentang pembahasan bobroknya oknumkus yang notabene ngaku sakti tapi bukan sakti beneran saktinya cuma gedabrus atau settingan jadi tujuan mereka bikin konten-konten settingan kalau dibilang settingan gak mau mereka tuh sebenarnya promosi promosi nah jualan mereka mereka kan jualan jimat jualan wapak jualan kesakti yang tapi kesaktiannya yang gedabrus juga nah ditutup dingkes lah orang hasil rekomendasinya dari hipnoterapi tapi gak sesuai dengan SOP ya ditutup lagi di kebunnya Kang ini saya di depan rumah Bang oh di depan rumah tuh ini rumah saya tuh di tengah hutan ya pokoknya bukan tengah hutan tapi gak ada tangganya lah jadi menyendiri saya tuh hidupnya menyendiri di perkampung yang terponcir di lereng gunung lau gak ada tangga disini saya kepengen emang sengaja saya begini saya disini sudah sekitar 6 tahun ya awalnya rumah saya di Jakarta jadi jadi bobroknya dunia oknum gus dan oknum ustad itu ya mereka-mereka yang bikin bobrok karena dia mempunyai gelar gus gelar ustad tapi tidak sesuai dengan prosedur gelarnya ya akhirnya yang lain-lain kena imbasnya siap bangkoy lanwar ya orang itu sebenarnya simpel ya kan simpel gak usah ngedabrus ngedabrusan diluar sonok ustad bagus itu gak usah deh tutuplah mulai sekarang daripada anda dibikin malu tutup main kesini bang ciki rumah saya gak ada tetangganya adanya cuma di ujung sana kandang kambing oh di ujung kandang kambing jadi saya kalau di rumah ujung kandang kambing saya banyak ada 100 lebih 120 atau berapa itu kambingnya nyampe sekarang kan yang beli jimat gebal kepada ustad kepada gus kepada kiai kepada orang oknum oknum tidak itulah kan sebenarnya gak ada di dunia ini gak ada ilmu-ilmu kebal berbentuk apa itu berbentuk batu berbentuk cincin berbentuk aneh nomornya kang joko gak cukup kang nomor apa yang gak cukup jadi disini yang kedabur kedabur sana semua ya ini kalau di depan rumah ini kayak lapang tempat saya ini luas ini kalau malam jumat dibuat latihan pencak silat whatsapp oh iya whatsappnya whatsapp zaman dulu itu jadi nomornya kurang nah sebab sudah saya set gak dapet whatsappnya masak masak nomornya 11 nomor saya 0855 7641 496 nomor saya jualan krim ketawa gue kadang-kadang mau ketikutan ini apa itu artis kali jualan krim mending yang jualan sapi sama kambing tuh eh lumayan kadang-kadang saya melihat lucu-lucuan ya di dunia sekarang lucu-lucuan orang kepengen terkenal kepengen enar tapi dengan cara yang tidak sewajat nya ya ala-ala ngedabru sih loh sebenarnya kepengen tenar tuh gampang loh bener gampang saya kalau kepengen begitu gampang orang saya kan juga banyak di rumah bahkan ribuan disini tuh yang ikut-ikut pencak disini ya tapi saya gak bikin konten drama gitu malu lah kalau bikin konten drama ya saya katakan ini hanya drama hanya hiburan tidak mengundang seseorang untuk datang minta ini minta itu minta pertolongan kalau gak bisa ya katakan gak bisa kalau bisa ya katakan bisa sebenarnya simple jadinya karena tontonan di konten youtube di facebook di instagram itu kalau bikin setting yang sangat ekstrim itu orang kan kepencot disitu dianggap itu beneran praktek golok itu beneran kalau tidak dikatakan yang sebenarnya mereka terpancing saya praktek golok yang sudah saya katakan itu trik sulap ini hanya permainan itu masih banyak yang telpon mau beli jimat sampai ada yang datang kesini dari Jakarta sampai penasaran kepingin belajar kayak begitu ya saya belajarin tapi ini teknik ketawa dia mereka jadi ilmu kebal itu gak ada kebal yang dipamerkan begini gak ada semuanya teknik ketawa mereka ekspor hantu juga semuanya drama setting hantu setan dan jen itu tidak bisa dilihat oleh mata apalagi dilihat oleh kamera gak bisa semuanya drama sebenarnya kalau masalah hantu-hantu enggak masalah ya yang penting dia hiburan gitu ya tapi jangan mancing oh saya menemukan keris saya menarik keris siapa yang memahar ini nah sebenarnya di dunia ini penarik yang benda pusaka dari alam gaib itu tidak ada tidak ada itu cuma barang yang tidak ada diadakan sama mereka mereka gitu ya ujung-ujungnya apa ya mereka kan bisnis ya cari cari duit gitu dengan cara ngedabrus tadi gitu yang di konten youtube pamer sakti-sakti yang pamer perang-perangan pamer dukun-dukunan ya semuanya 100% adalah drama atau rekayasa jadi kalau ada yang menawarkan menjual ini kesakti yang berbentuk jimat berbentuk batu berbentuk apa kek udah jangan kok anggap anggap aja itu dia itu ODGJ lagi ngeceh gitu ya lagi ngeceh gitu ya karena gak ada begitu yang namanya sakti sudah saya katakan berkali-kali kesakti yang itu kesabaran sakti adalah sabar sabar menerima kesan negusti singkatannya sakti bagaimana tentang indigo indigo itu sepertinya ya angen-angen kita sendiri sebenarnya mereka juga tidak bisa melihat jin jin itu bisa dirasakan kayak anda memahami tentang Tuhan Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didebatkan bisa dirasakan indigo yang asli itu tidak bisa melihat jin tapi indigo benar-benar yang asli dia mendengarkan sekali sesuatu pelajaran dia akan tanggap membuka buku sekali aja dibaca sekali dia akan hafal nah itu yang asli indigo jadi indigo itu bukan melihat hantu jin setan bukan semuanya bisa melihat hantu jin dan setan tapi kebenarannya tidak tahu asumsi hati anda dan pikiran anda angen-angan anda begini mengatakan di pohon ini ada hantunya cewek itu kan cuma asumsi kenyataan dan kebenarannya enggak ada enggak enggak tahu kebenarannya dia kan cuma karang-karangan mereka pribadi kenyataannya enggak ada tapi kalau indigo yang sebenarnya bukan indomie rebus bukan indihom indigo anak indigo itu lahir dari kecil sudah mempunyai bakat contoh dia melihat orang lagi pentak selat dia melihat doang begini baru melihat paling 20 menit atau 30 menit dia langsung praktek apa langsung praktek karena psikologi pikirannya menangkepnya lebih tajam itu yang asli indigo hantu hanya simulasi betul memang setiap manusia itu mempunyai karakter masing-masing tapi hayalan kita sebenarnya sama semua orang itu sama anda mempunyai pikiran oh di pohon besar ini pohonnya besar tapi angan-angan anda pasti akan mengatakan wah ada jinnya ada hantunya ada setannya ada iblisnya ada penunggunya cuma itu kan angan-angan pikiran anda kenyataannya ya tidak ada apa-apanya itu cuma asumsi pikiran anda bahkan ada yang ngomong tuh hantunya berbentuk cewek rambutnya panjang itu cuma angan-angan dari isi hati bukan matanya melihat bukan coba anda masuk di dunia metawisika oh nanti akan paham disitu nanti akan dijelaskan akan praktek ilmiahnya secara nyata itu praktek bahkan orang hipnotis pun dibongkar total disitu kenapa orang ini bisa dihipnotis bisa tidur ditanya yang dihipnotis kamu ingat enggak kamu sadar enggak jadi dikupas tuntas disitu terus orang mediumisasi katanya dia masukin jin memang dia merik-merik setelah itu sadar dia ditanya kamu gimana tadi pas merik-merik kamu sadar atau kamu mengikuti gerakan sebenarnya saya sadar tapi tangan saya gerak sendiri berarti kan badan dia sendiri sebenarnya alam bawah sadar yang merespon sugesti tukang nah 100% adalah sugesti bang adidas kalau indigo yang aku bisa melihat itu penyakit penyakit psikologi tapi yang asli indigo yang melihat kenyataan tapi dia bisa langsung praktek contohnya saya melihat orang pencak serat dengan 9 jurus saya melihat doang 10 menit tapi saya afal nah itu asli indigo indigo yang asli tidak bisa melihat jin tapi cepat menangkap pelajaran cepat menangkap gerakan seseorang untuk kita kuasai jadi kita nonton doang saja paham itu yang asli indigo tapi kalau indigo yang aku bisa melihat jin lihat setan sebenarnya gangguan psikologi setua ini saya tidak pernah lihat yang namanya hantu saya percaya energi itu memang ada bisa dirasakan tapi tidak bisa diwujudkan seperti yang diceritakan orang ya memang semua itu hanya bisa dirasakan karena manusia itu sejatinya adalah manung galing rosok rosok sejati sejati rosok rosok cipta cipta nirasa jadi manusia itu hanya bisa merasakan ke dunia yang lain kalau di dunia nyata kita bisa melihat bisa mendengar bisa ngomong tapi kalau yang dianggap gaib kita bisa merasakan namanya sejatinya manung galing rosok sudah dikatakan nenek moyang dari dulu manung galing rosok sejati sebenarnya kalau ngomong ngomong oknum dukun ngomong mahantu sebenarnya dia itu ngomongnya sama ilusi pikiran kita sendiri ngomongnya sama hati kecil kita sendiri cuma sama mereka diada adakan yang seakan-akan saya bisa melihat jin bisa melihat ngobrol sama hantu sebenarnya dia ngobrol sama dirinya sendiri sebenarnya kalau mereka jujur ya itu ilmiahnya disitu jadi semua yang dipraktekan di luar pernah saya bongkar langsung sama teman-teman saya di dunia spiritual bahkan sampai kedatangan orang dari Inggris dari Italia dari Amerika untuk mengupas tentang yang namanya gaib jadi di dunia spiritual itu bukannya cuma di Indonesia sampai ke Brunei Darussalam itu bergabung di Mangkunegaran Solo sini dan saya pernah praktek jadi pengalaman yang saya alami yang saya lakukan itu ya begitu bukan jin jadi angen-angen anda rasa anda pembersihan rumah pakai sabu kalau kurang bersih tempatnya dicet lumutnya dibuang dicet lagi biar bersih itu namanya pembersihan rumah penyakit itu cuma panas dan dingin ya penyakit itu cuma itu panas sama dingin semua semua di rumah di rumah di luar luar yang mengataskan nama Gus dan Ustadz yang aku melihat jin aku bisa mengatakan si ACP kena santet kena sihir itu kan cuma asumsi pikiran mereka supaya ucapan mereka itu diyakin seseorang biar mereka itu juga tenar gitu tujuan dia di situ ya padahal ngedabur semua aku suka pesulap merah ya pesulap merah itu bagus tuh apa yang dia katakan hampir 90% kemarin itu betul dia juga satu perguruan sama saya di hipnosterapi itu ya apa yang dibahas pesulap merah hampir sama yang saya bahas karena pelajarannya ya sama kan itu salam damai seluruh alam siap 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 kayak kemarin betul operasi gaepi ya yang dikatakan di luar-luar sana ya pakai kimia itu sebenarnya pesulap merah itu gurunya sama saya sama saya belajar di hipnosis di romo dewa pesulap merah belajarnya ke muridnya romo dewa ya sama aja pelajarannya juga sama itu aja kok dulu kan bang marcel itu kan deket sama bang awe bang awe itu juga murid remoh dewa juga di hipnosis ya mungkin pelajarannya sama satu sekolah hang satu pendidikan sama double dragon siap memang sekarang orangnya orang ini banyak ngaku ngaku ya dur ya loh saya pesulap juga bisa cuma saya dominannya ke debu saya mainnya ke golok lah ke golok ke peso ke apa kayak gitu dipnosis saya gitu karena kalau kita main sulap itu sebenarnya alat yang buat sulapnya itu yang mahal gitu alatnya banyak ada kimia khusus kalau cuma kegerakan tangan kecepatan tangan mudah tapi kalau untuk yang ekstrim ekstrim itu kan mahal biayanya hipnosis bisa ke tentara gak bang ya tergantung sugestinya yang kita nanamkan asalkan dia diajak ngobrol mau ya pasti kena itu aja orang hipnotis sebenarnya permainan psikologi asalkan kita menjebak suara atau kata-kata kalau diiyakan ya nanti kena kita ngopi dulu guys ini madu ini madu gue campur air panas kemarin panen madu hutan mantap kalau minum madu kalau kalau mereka-mereka itu mengatakan apa konten saya itu hanya hiburan saya tidak mengundang seseorang untuk belajar ilmu double atau belajar ilmu hal apa sesusahnya kalau ngomong jujur enak kan anda kalau benar-benar banyak duit cuma hanya pamer-pamer di konten youtube duitmu banyak kalau kalau memang anda orang benar orang baik dan orang jujur bantu anak yatim piato orang-orang jompo-jompo yang di kampung-kampung itu itu lebih berharga anda anda bisa dihargai seseorang anda bikin konten kayak begitu wow nama anda bagus tapi yang benar-benar jangan settingan kalau anda mempunyai rasa kasihan kan banyak di di kampung-kampung banyak bahkan dia mau beli makan susah sampai setiap hari cuma merebus singkong itu datang tolong dia kalau memang duit anda banyak anda sering pamer duit banyak di konten youtube kalau memang anda benar-benar orang yang jujur kang saya mau pindah agama enaknya Hindu Buddha apa Kristen kang ini udah hampir banyak orang yang pindah agama semua ya terserah tergantung keyakinan anda aja yang mana yang baik aja yang yang penting bisa membawanya saya saya enggak punya cendulku saya enggak punya enggak apa-apa agama jawa aja agama jawa lebih ketauhid lebih ketuhanan wah Yesus sama Buddha ini mancing-mancing kata-kata ini sebenarnya sama aja kalau kita mau memahamin loh pengtujuannya juga sama tapi kan kadang-kadang agama malah buat debat yang gitu lucunya kan disitu lah itu kan keyakinan Gusti Kang mau suci itu tidak bisa kita lihat dan bisa kita pegang tapi bisanya kita rasakan lah semuanya yang ada disini mau kemana lagi gitu semuanya ada disini kalau saya enggak tahu semuanya ada disini saya enggak akan pindah di gunung laun saya masih hidup di Jakarta semua agama bagus tergantung yang menyingkapi yang menerima yang melakukan yang penting jangan ngelek-ngelekin agama yang lain bagus semuanya semua agama mengajarkan kedamaian makanya di konten youtube saya pertama pengguna saya ucapkan salam damai seluruh alam kalau anda memahamin makna dan artinya itu ya anda akan pindah ke kampung halaman atau ke kampung yang sejuk damai yang numbuh pohonan kanan dan kiri ada buah-buah yang disebut jorga yang sebenarnya anda akan menemukan kedamaian kedamaian bukan dari pikiran doang awalnya juga dari pikiran tapi kalau anda sudah terima segala-galanya menerima yang pandum ya anda akan ketemu jati dirinya enak dulu rumah saya itu enggak ada tetangganya rumah saya itu tanah disini dulu katanya berhantu katanya ada jennya ada setanya yang gue tempatin enggak ada apa-apa enak-enak aja gue tempatin malah sekarang ada orang dari Jakarta di ujung sana bikin di ujung Semua yang kamu perdebatkan Semua yang kamu Buat berantem Ada disini semua Ada disini semua Kalau anda bisa memahamin Takutnya kalau gue jabarkan Nanti kamu jadi Apa itu Ateis nanti Iya kan Rata-rata kan orang yang Manunggal ngawici ujung-ujungnya apa Ateis kan Rata-rata Ateis itu belum tentu dia orang jahat Justru orang Ateis itu orang yang mengenal Tuhan Sebenarnya Kalau sudah mengenal itu ya damai-dami Aja Enak-enak aja Hidup di pelosok kampung gak ada tangganya Enak-enak aja Coba kawan main ke tempat saya nih Wah tempatnya adem dingin Gunung lau Sakralnya puluh jawa Kalau jam segini udah dingin Suaranya cuma jangkrik Cuma apa ini Ngebunyi krik-krik-krik Di depan rumah suara kayak begini Udah kayak di tengah hutan aja Ateis itu Oh iya Orang Ateis Justru dia Percaya adanya Tuhan yang maha kuasa Orang Ateis Sinyal tembus gunung lau Ini saya pasang apa Pasang wifi khusus ini Madu di gunung apa banyak bang Banyak Tapi ngambilnya susah Sekali keplese Jatuh ke jurang Nah Tuhan itu kan Bisanya dirasakan Dulur Gak usah didebatkan Gak usah di Apa Diadu Gak usah Kamu rasakan aja Kamu yakinin Kamu rasakan Adanya kamu hidup Adanya Tuhan itu Tapi kenapa ya mereka Bilang gak percaya Tuhan Oh percaya Mereka percaya Lebih Pak Lebih memahamin kok Mereka rata-rata Lebih memahamin Dan lebih Tahu Cuma mungkin Pertanyaan itu Ini kali Untuk ilmiahnya Gitu kali Karena pemahaman Orang Ateis itu Kadang-kadang gak diterima Oleh akal Orang di luar Itu yang saya sharing Sharing gitu Justru Malah mereka Tidak pernah menjelek-jelekan Seseorang Gak nipu-nipu Karena sejatnya Dia itu Mengasih penyayang Pemurah dan Pemaaf Sifatnya Tuhanan Sebenarnya Itu yang proses lidigi Saya ketahui Tapi kalau tanggapan Anda Saya kurang paham Kalau saya itu Semua saya ajak berteman Tukar pengalaman Dari orang Hindu Kristen Buddha Katolit Konghuju Itu saya banyak Teman-teman Di dunia spiritual Kita cuma Tukar pengalaman aja Dan gitu Semakin kita Banyak pengalaman Kan banyak ilmunya Karena ilmu sendiri Artinya pengetahuan Dan pengalaman Bukan sakti-sakti Yang gitu Oke Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dedik Mbak Lelo Kalau kamu Cuma beli Cimat Cimat kebal Untuk apa Terus Kalau kamu bisa Kebal Untuk apa Apakah ilmu kebal Bisa kamu suruh Beli beras Kalau di saat Perut kamu lapar Di saat Keluarga anda Kelaparan Apa bisa Ilmu kebal itu Suruh Eh kamu beli beras tuh Anak bini saya Pada kelaparan Bisa enggak Enggak bisa kan Zaman dulu Sekarang Sekarang ilmu kebal Kalau cuma harganya Kalau cuma harganya 10 juta Sampai 20 juta Itu katanya dipakai Bisa kembar Ya bohong Kita akan membahas Kita akan membahas tentang Dukun Oknum perdukunan Yang kita bahas Jadi oknum perdukunan Ini memang banyak Mbak Lelo Nah sekarang Oknum dukun Gelarnya Gus Dan gelarnya Ustadz Dia itu Sebenarnya Bukan Ustadz Beneran Dan bukan Gus Beneran Dia itu Hanya segelintir Oknum Yang memakai Gelar Sorry Y Prabowo Sorry Y Siapa yang Memilih Sorry Y Ludukun itu Yang asli Ada Yang asli Ada Dukun bayi Dukun patah tulang Dukun urut Dukun artinya Di kampung itu kan Duduk merukunkan Namanya Dukun Dukun itu Mempunyai Profesi Profesinya Menolong Sama orang Yang membutuhkan Itu namanya Dukun Nah sekarang Banyak oknum dukun Bergedok Gus Bergedok Ustadz Kalau datang Bayar sekian Kalau berobat Bayar sekian Pakai minyak Pakai ugo rampe Udah diponis Pegang kepalanya Keluar api Keluar keris Keluar asap Nah itu kan Pemain debus Loh santet itu Permainan psikologi Respon alam bawah Sadar Anda Semuanya Semuanya bisa Di ilmiahkan Semuanya itu Kalau yang asli Dukun dia Tidak Seakan-akan Menuduh si A itu Kena santet Si B Kena jen Kena setan Enggak Dukun yang asli Itu dia Berdoa Paling memakai Herbal Atau daun-daunan Itu yang Saya ketahui Itu Dukun Karena Dukun itu Ananya lah Gelar di Pulau Jawa itu Maknanya Dia mempunyai Profesi Profesi Untuk menolong Seseorang Yang membutuhkan Itu Dukun Sekarang enggak Dukun dipojokkan Tapi Oknum Gugus Oknum Ustadz Yang seakan-akan Yang bisa Padahal enggak bisa Itu cuma Bikin drama Bikin sesaji apa Enggak ada lah Saji ya kopi ini Diminum sendiri Sesaji Ya gaib itu memang ada Saya juga percaya Cuma kan mereka-mereka mengatakan Gaib itu bisa melihat jin Bisa mengeluarkan keris Bisa mengeluarkan paku Itu kan dunia metafisika Paku itu barang kelihatan Keris itu barang kelihatan Yang disebut gaib itu Tidak bisa dilihat oleh mata Loh kok kamu Bisnis kan Loh yang salah itu Kamu apa yang jual Yang namanya gaib Bisnis gaib Jadi bisnis yang tidak kelihatan Tapi menguntungkan Bagi oknum gedabrus tadi Sudah tahu Bisnis gaib Masih percaya Kamu masih Meluarkan duit Ya sama aja Kesana kesini Enggak bakal ketemu Enggak ketemu Unsurnya Sudah dikasih tahu Ilmu Artinya pengetahuan Dan pengalaman Kok percaya Ada gaib-gaib Ada jennya Ada kodamnya Bisa membantu anda Ya kan lucu Wah saya ada kodamnya Syekh Abdul Kodir Jailani Wah parah lagi Bikin masalah lagi Syekh Abdul Kodir Jailani Dianggap kodamnya Padahal makna kodam itu Artinya pembantu Masa Syekh Abdul Kodir Jailani Dianggap pembantu Eh lucu ya Sesajen itu Sastra Jendra Abangku Baruna Utara ya Sastra Jendra itu Namanya kitab Nah kitabnya orang Jawa itu Bukan ditulis di buku Tapi dikenang Lewat bunga-bunga tadi Itu ada maknanya semua Kembang Kantil Kembang Kenongo Itu ada semua Maknanya Artinya ada disitu Kitabnya orang Jawa itu Namanya kitab Telus Namanya ya Sastra Jendra tadi Tidak ditulis Tapi dikasih gambaran Kembang Kenongo Aku oleh Ngona Oleh ngining Kembang Kantil Aku so kantil Karena Ada artinya semua Sastra Jendra itu Sastra Jendra itu Rambangnya Sajen Makanya dulu Ada orang yang Menendang Sajen Ya di penjara Tidak usah Macam anda Menendang Leluhur anda Sendiri kan Pernah paham Tidak Tinggal di mana Tinggal di gunung laut Saya Leluhur anda Leluhur anda Pertayanya Nanti kamu mati Dapat Pak Hala Aduh Bikin masalah lagi Loh Loh Kamu mumpung hidup Di dunia ini Carilah Kebaikan Jangan menunggu Mati Orang mati Tidak bisa Apa-apa Mati Tidak usah Apa-apa Leluhurga Dan neraka Sudah ada disini Sudah kamu rasakan Setiap hari Dulur ya Jangan terkecoh Coba pahamin Jati diri anda Nanti akan Mengetahui Yang disebut Daib itu apa Saya kasih gambaran Satu aja Biar anda paham Anda dirumah kan Punya kipas angin Kipas angin Di saat Tidak muter Kan kamu lihat Ada tuh Baling-balingnya Coba kalau Masukin ke listrik Ke pusatnya Kau tancapin Cetet Kau nyalakan Nomor tiga Muternya Bisa kamu lihat Enggak Semakin kenceng Muternya Semakin tidak Terlihatan Nah Gambarannya Gaib Ada disitu Yang disebut Gaib itu Karena anda Tidak bisa Melihat Itu aja Sebenarnya Cuma Kalau sudah Melihat Itu sudah Tidak gaib Sama Anda Pemain Hipnotis Atau Pinter Hipnotis Orang Yang gak Paham Hipnotis Akan Mengatakan Uh Ilmu gaibnya Sakti Ya Tapi Kalau anda Sudah Paham Dunia Hipnosis Atau Hipnotis Tadi Anda Sudah Tidak Akan Mengatakan Gaib Lagi Karena Anda Akan Tahu Ternyata Hanya Permainan Utak Hipnotis Situ Nah Itulah Gambarannya Kipas angin Ajalah Gampang Ya Ada juga Yang mengatakan Angin Juga gaib Ada yang mengatakan Kentut Juga gaib Itu Terserah Dia aja Yang penting Jangan nipu Jangan Ngedabris Gitu aja Kan Simple Sebenarnya Yang kita bahas Ini kan Oknum Gus Yang kerjanya Nipu Oknum Ustadz Yang kerjanya Ngedabris Makanya Bobrok Gelar-gelar Gus Gelar-gelar Ustadz Gara-gara Oknum Oknum Itu sendiri Orang kesurupan Itu sebenarnya Hipnotis kok Permainan Sugesti Jadi Sang Oknum Dukun Bukan Memasukkan Jin Tapi Sang Oknum Dukun Menanamkan Sugesti Kepada Sang Mediator Nah Kalau Sugesti Sudah Masuk Nanti Dikatakan Oh Nanti Kamu Saya Masukkan Hari Mau Saya Masukkan Keram Kamu Paham Enggak Paham Nah Itu kan Kata-kata Sugesti Di saat Kamu pegang Kepalanya Cetek Tidur Masuk Seakan-akan Kayak Hari Mau Padahal Yang Gerak Hari Mau Itu Alam Bawa Sadar Anda Yang Sudah Merespon Tadi Pekalongang Siap Makanya Kalau Orang Yang Sudah Memahamin Hipnosis Hipnosis Anu Lim Baw 7 5 Nah Gudangnya Ke ilmu Batin Ilmu Rasa Kan ada Di Hipnosis Itu Sugesti Hipnosis Namanya Bahasa Internasional Ya Bahasa Indonesia Ilmu Keyakinan Dan Ilmu Kebatinan Bahasa Jawanya Ilmu Suwuk Bahasa Daerah Atau Yang Yang Disebut Kalimantan Atau Pontianak Atau Balik Papan Namanya Ilmu Gendam Nah Semua yang Saya sebut Tadi Sebenarnya Semuanya Adalah Sugesti Hipnosis Cuma Di luar sana Namanya Gendam Di Jawa Di Panus Nusantara Atau Di Gunung Lawu Namanya Ilmu Suwuk Di Amerika Namanya Sugesti Hipnosis Sebenarnya Permainan Psikologi Utak Semua Cuma Kalau Di daerah Darah Namanya Beda Beda Sugesti Hipnosis Bahasa Medis Psikologi Bahasa Medis Psikologi Utak Hanya Utak Coba Anda Memahamin Ilmu Pikiran Anda Akan Tahu Permainan Hipnosis Gimana Hipnosis Itu Ilmunya Yang Megang Hipnosis Namanya Hipnotis Tergantung Sugesti Yang Kamu Tanam Kesuliat Gimana Untuk Apa Untuk Bercanda Atau Untuk Lupa Nama Atau Untuk Merubah Rasa Contoh Dia Ngerokok Samsu Kita Rubah Menjadi Rokok Marburu Itu Kan Yang Dirubah Bukan Rokoknya Sebenarnya Ilmiahnya Bisa Diilmiahkan Yang Dirubah Rasanya Bukan Rokoknya Yang Kita Rubah Bukan Cuma Dia Merasakan Ini Adalah Jadi Sam Eh Rokok Samsu Bisa Jadi Marburu Karena Yang Kita Rubah Itu Mengset Pikirannya Bukan Rokok Yang Kita Nah Coba Nanti Lama-lama Anda Ketemu Pasti Semakin Anda Sering Praktik Hipnotis Sama Temen Nama Saudara Atau Di luaran Anda Akan Semakin Paham Permainan Alam Bawah Sadar Gelombang Otak Alam Apa Itu Beta Neta Gamma Anda Pahamin Nanti Anda Akan Paham Tentang Energi Kuantum Nah Disitu Sebenarnya Puncannya Otaknya Otaknya Pusatnya Ada di Kuantum Tadi Siap Bang Putra Alas Iya Yang Dimainkan Cuma Alam Bawah Sadar Itu Kalau Orang Yang Paham Tentang Suggesti Pasti Akan Memahamin Apa Yang Saya Katakan Tapi Kalau Anda Tidak Memahamin Ya Anda Susah Untuk Menerima Karena Anda Belum Pernah Mencoba Belum Pernah Praktek Nah Disitulah Orang Kadang-kadang Tidak Menerima Disitu Karena Mereka Tidak Memahamin Gitu Siap Siap Bang Lim Baw Karena Apa Yang Kau Pikirkan Apa Yang Kau Niatkan Sebenarnya Bisa Menjadi Kenyataan Utak Punjernya Ada Di Utak Sebenarnya Makanya Kawan-kawan Kalau Memahamin Pikiran Rasa Hati Disitu Sebenarnya Tiga Inilah Makanya Di luar-luar Sona Mengatakan Ayo Kita Berguru Yang Paham Tiga Dimensi Eh Ya Pernah Dengar Tiga Dimensi Ini Pikiran Rasa Dan Hati Kalau Orang Jawa Zaman Dulu Brahma Wisnu Siwa Nah Sama Ada Disini Semua Cuma Namanya Beda Beda Tujuannya Sama Namanya Juga Sama Cuma Disebutnya Beda-beda Kayak Kamu Gambarannya Kamu Ini Gue kasih Gambaran Kamu Lahir Ceprot Dilahirkan Ibu Kamu Nangis Cower Apakah Punya Nama Enggak Kamu Polos Polos Disana Lahir Cepot Polos Disana Ada Lahir Cewek Cepot Polos Supaya Kamu Tidak Lupa Dikenal Oleh Keluar Kamu Nah Kamu Dikasih Nama Iya Namanya Beda-beda Konsepnya Sama Tujuannya Sama Sebenarnya Ini Pengalaman Pribadi Saya Entah Anda Saya Kurang Paham Karena Saya Perlah Melakukan Begitu Dulu Saya Itu Youtuber Di Jalanan Zaman Dulu Youtuber Jalanan Saya Mainnya Hipnotis Di Mal Mal Di Cengkareng Di Sleepy Di Mal Mal Dulu Tapi Youtube Saya Keblokir Setiap Saya Main Hipnotis Saya Pelajari Kok Setiap Saya Hipnotis Begini Orangnya Begini Ya Kau Rakyat Begini Saya Hipnotis Lewat Suara Kok Bisa Ya Kalau Aura Kayak Begini Saya Hipnotis Lewat Mata Kok Bisa Ya Jadi Lama-lama Saya Apal Begitu Jadi Pengalaman Setiap Hari Yang Kita Lakukan Ya Benar Ilmu Artinya Pengetahuan Dan Pengalaman Bukan Sakti Sakti Semakin Anda Berani Praktek Semakin Anda Berani Mencoba Anda Akan Tahu Kuncinya Karena Orang Itu Sebenarnya Tahu Kunci Jangan Belajar Pinter Dan Jangan Belajar Sakti Belajarlah Mengetahui Kunci Nah Kalau Anda Tahu Kuncinya Simpel Mereka Mau Pamer Apa Jalan Saya Tahu Siap Putra Alas Bang Putra Alas Ini Kalau Semakin Hari Semakin Praktek Akan Paham Akan Memahamin Permainan Suggesti Begini Permainan Orang Saya Dorong Mental Itu Begini Apakah Ada Gen Ada Setara Enggak Kan Cuma Permainan Utak Doang Mungkin Kalau Orang Yang Enggak Paham Wah Itu Ilmu Laduni Didorong Mental Padahal Permainan Suggesti Nah Kunci Suggestinya Harus Kamu Cari Kamu Pahamin Dulu Biasanya Kalau Diluar Kan Apa Itu Gampangnya Hipnotis Gampang Satu Pendengaran Dua Penglihatan Sebenarnya Bukan Pakai Dua Ini Juga Bisa Ada Yang Pakai Lewat Napas Juga Bisa Sebenarnya Makanya Yang Bang Limbaw 705 Dia Paham Kalau Orang Yang Dikit Dikatakan Gaib Karena Dia Belum Paham Karena Kita Ini Ada Lobang Sembilan Kalau Orang Jawa Mengatakan Awali Songo Lobang Sembilan Yang Ada Di Tubuh Manusia Nah Itu Bisa Kita Hipnotis Semua Lewat Telinga Lewat Mata Lewat Lidung Lewat Mulut Itu Sebenarnya Bisa Yang Paling Berat Hipnotis Lewat Rasa Ada Hipnotis Lewat Rasa Ada Kamu Kamu Niatnya Belajar Dari Orang Pinter Jadi Penipu Saya Jamin Pinter Pinter Membohong Pinter Membalikan Kata Pinter Menipu Temannya Orang Pinter Itu Banyak Belajarlah Orang Yang Tahu Kunci Udah Kalau Mau Belajar Hipnotis Gimana Kang Ya Ada Lokasinya Dimana Nanti Saya Kasih Unjuk Palembang Siap Mau Di Surabaya Ada Cabangnya Jakarta Juga Ada Cabangnya Di Bali Juga Ada Cabangnya Di Bogor Juga Ada Ini Bang Putra Alas Juga Sudah Sedikit Sudah Mahir Main Hipnotis Cuma Saya Lihat Kata Kata Sugestinya Ketan Keputus Keputus Kalau Bisa Main Sugesti Jangan Sampai Keputus Ya Kese Ketarget Atau Suyet Jadi Ngomongnya Nyambung Contohnya Gini Oke Untuk Rangsen Saya Hitung Satu Sampai Tiga Setiap 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 Pembesar Nampas Anda Bahwa Anda Masukkan Alam Lebih Dalam Lagi Dan Jauh Lebih Dalam Dari Sebelumnya Satu Semakin Lagi Makin Tenang Dua Harus Jangan Diputus Putus Kalau Main Sugesti Takut Otak Ngeblank Saya Sentuh Saya Hitung Satu Sampai Dua Kadang Diputus Itu Katanya Itu Kasih Yang Psikologi Yang Dihitmatis Bisa Pusing Kadang Kadang Saya Nah Ini Ada Pertanyaan Bagus Kadang Kadang Saya Bisa Nebak Karakter Dan Latak Orang Dari Raut Wajah Dan Itu Suka Apakah Itu Termasuk Sugesti Bang Bukan Itu Mainnya Rasa Batin Rasa Sebenarnya Sugesti Tapi Itu Terlalu Tinggi Itu Mainnya Rasa Hati Perasaan Sudah Loh Loh Anda Itu Memahamin HP Gampangnya HP Zaman Dulu Diciptakan Namanya Ilmu Telepati Telepati Itu Sebenarnya Telepon Ini Sebenarnya Yang Nyrtain Sudah Bertahun Tahun Keluarnya Sekarang Namanya Zaman dulu Disebut Telepati Sekarang Diganti Namanya Telepon Apapun Bisa Dilakukan Asal Kita Tahu Nomor Tujuannya Mereka Punya HP Kita Punya HP Saya Tahu Nomor Dia Saya Kontak Bisa Nyambung Sama Hipnotis Juga Begitu Kalau Yang Kita Telepon Nyambung Ke psikologi Dia Kena Juga Sebenarnya Bagus Itu Main Rasa Itu Rasa Itu Kan Tebak Antara Batin Kita Sebenarnya Yang Ngomong Itu Batin Rasa Kita Sebenarnya Oh Perasaan Saya Si A Ini Wajahnya Seperti Seperti Ini Sifatnya Maling Tapi Benar Kata-kata Yang kita Ucapkan Pertama Itu Yang Benar Tapi Kalau Kedua Ketiganya Bolak Balik Sifat Kita Yaudah Salah Ucapan Pertama Di hati Tadi Yang Benar Di Luar Punya Nama Tapi Dalam Nggak Punya Nama Nah Itu Namanya Suci Siap Bang Ciki Waalaikumsalam Napas Itu Udah Nggak Anda Kalau Udah Paham Napas Tau Segala Galanya Kuncinya Dari Napas Kok Iya Loh Semuanya Ada Disini Dibilang Apa Bang Ciki Muhammad Ada Disini Juga Nur Cahaya Susah Tidur Anda Tersuggesti Oleh Orang Lain Unek Unek Yang Nggak Bisa Kamu Luapkan Cita Cita Yang Terpendam Di Alam Bawah Sadar Akhirnya Anda Terbawa Akhirnya Hidup Anda Dan Siang Malam Ingat Melulu Semua Tercipta Dari Pikiran Anda Sendiri Makanya Ada Orang Yang Ngomong Kamu Sakit Serahkan Aja Bikin Masalah Lagi Masalah Satu Belum Selesai Bikin Masalah Lagi Serahkan Atau Allah Yang Dimasuk Seluruh Nyerahkan Kembalikan Kembalikan Kepada Sang Pencipta Pencipta Penyakit Tadi Dari Mana Kalau Dari Pikiran Kembalikan Kepikirannya Awalnya Anda Sakit Tadi Mikirin Apa Oh Saya Mikirin Hutang Tidak Lunas Pikiran Saya Dari Kacau Nah Kembalikan Kesitu Bukan Kamu Pasrahkan Kepada Allah Itu Namanya Kamu Bikin Masalah Lagi Allah Tidak Tahu Apa Lo Pasra Melulu Kamu Kalau Tidak Merubah Sifatmu Tuhan Tidak Merubah Sifatmu Pula Sudah Dikatakan Berkali Kali Orang Sakit Kamu Tidak Berusaha Untuk Cari Obat Kamu Pasrahkan Mati Yang Disebut Suruh Kembalikan Kepada Sang Pencipta Kan Ada Kata-kata Sakit Kembalikan Kepada Sang Pencipta Cepat Sembuh Kata-kata Itu Maksudnya Gini Sang Pencipta Pencipta Penyakit Yang Kamu Ciptakan Tadi Penyakit Apa Penyakit Setruk Awalnya Sebelum Setruk Kamu Punya Pikiran Apa Tujuan Apa Yang Tidak Terwujud Kembalikan Lagi Makanya Kembalikan Kepada Sang Pencipta Maksudnya Pencipta Penyakit Setelah itu Dipertemukan Masalah Biar Dijuruh Balik Iya Kan Kata-kata Kan Begitu Ada Kembalikan Kepada Sang Pencipta Maksud Mereka Mereka Itu Salah Memahamin Serahkan Kepada Allah Ya Allah Nggak Tahu Apa-apa Kok Diserahin Apa-apa Coba Kata-kata Itu Kalau Kamu Pahamin Anda Kan Enak Sebenarnya Nyo 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 Saya Malam Ngobrol Bini Menul Nyo Nyo Orang Bikin Masalah Haja Masalah Satu Belum Selesai Bikin Masalah Lagi Tuhan Nggak Tahu Apa Dibawa Bawa Lagi Bikin Masalah Lagi Saya Itu Kalau Melihat Oknum Oknum Ghost Atau Oknum Ustadz Yang Dia Bisa Pengobatan Saya Perhatikan Semua Itu Serahkan Kepada Allah Tadi Penyakit Anda Serahkan Itu Bikin Masalah Lagi Mereka Allah Itu Dia Akan Merubah Sifat Kalau Kamu Tidak Akan Merubah Yang Dimasuk Kembalikan Kepada Sam Cipta Kembalikan Penyakit Kamu Dari Awalnya Sorry Joget Prabowo Ah Allah Tidak Tahu Apa Disalahkan Anda Sakit Allah Disalahkan Anda Kaya Tidak Ingat Tuhan Sakit Anda Ingat Menyalahkan Lagi Aduh Manusia Manusia Braga Julkabeh Manusia Siap Bang Ciki Bobrok Semualah Dunia Ini Sekarang Mulai Bobrok Ya Gara Gara Okrum Okrum Yang Tidak Bertanggung Jawab Tadi Saya Panen Aceh Dulur Oh Aceh Kamu Kalau Main Kesini Saya Suguh Aceh Rambutan Mangga Singkong Apukat Petih Kalau Di Kampung Saya Tanamannya Begitu Disini Kalau Dijual Murah Sekilo Cuma Dua Ribu Dua Ribu Membawanya Ke pasar Tiga Jam Mending Kita Makan Sendiri Obat Ejakulasi Itu Banyak Bang Bisa Pakai Pinang Bisa Pakai Akar Alang Alang Wah Saya Mau makan Naci Jujur Nikmat Malam Malam Makan Rambutan Ini Kalau Di Jalan Jalan Raya Yang Besar Kita Beli Sekilo Sudah Rp10.000 Tapi Kita Kalau Menjual Sekilo Rp2.000 Jual Rp2.000 Kita Ke pasar Perjalanannya Tiga Jam Habis Buat Bensin Nanti Kalau Cuma Bawa Sekintal Pasarnya Jauh Disini Siap Abdul Jadi Diluar Sono Grebek Grebek Dukun Semua Settingan Perang Sama Konten Konten Wahab Itu Juga Drama Itu Cuma Youtuber Hanya Supaya Anda Tidak Sumpah Malam Dikasih Tontonan Tadi Drama Drama Ang Siap Papua Gimana Terus Banhun Rambutan Ya Kang Jokoy Kebetulan Di belakang rumah Lagi Panen Rambutan Itu Pada Hitam Hitam Dimakan Bajing Semua Disini Bajing Banyak Terus Disini In A Tidak Tidak Dabun Nebak Presiden Kalah Total Kalah Orang Tidak 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 Makanya mereka-mereka Di luar sana banyak yang aneh-aneh Ya kan Nebak-nebak itu sebenarnya kan Kayak ramalan, kadang ada yang bener Ada yang enggak gitu Kalau pas bener dibilang sakti Kalau pas salah katanya Energi saya pas ngomong itu lagi lemah Itu kan alasan mereka-mereka Kayak tukang terawang-terawang Yang ngaku ada jennya itu Itu sebenarnya manusia juga enggak ada yang kesurupan jen Tetapi dikatakan Wah itu jennya nempel di kuping Kupingnya dipegang luar asap Dan nanti kalau lama-lama jennya nempel di kemaluan wanita itu gimana Nanti kemaluannya dipegang juga luar asap gitu ya Dincup Ada yang ngedabrus untuk lo ini Kenapa pada males Belajar dan mendengar Merasakan Rambutan itu manis Kalau anda mendengar Harus mengalami Biar anda merasakan Oh iya Rambutan ini rasanya manis Karena aku bersaksi Dan saya pernah merasakan Rambutan itu manis Itu kan ilmu kasunyatan Lo sekarang enggak Ilmu yang belum dia alamin Yang belum dia ketahui Dibilangkan Seakan-akan Oh yes Padahal hanya cerita di sana Nyampi sini ditambahin lagi Sampai situ ditambahin lagi Lama-lama penuh Ya Namanya dongeng Dongeng sebelum tidur Ini bijinya bisa buat obat Bijinya ini Tapi buat Obat gemuk Kalau mau kepen gemuk Kalau makan ini Bici rambutan Tapi kalau makan Minum begini yang Digiling Oh setiap hari makan Nanti lama-lama Berbemuk badan kamu Nah kalau kawan-kawan Ada yang sesek nafas Sering batuk-batuk Enggak sembuh-sembuh Ya kan Anda konsumsi kunir ya Kunir Kunir itu kunyit Yang Diparut Dikasih air sedikit Tapi jangan direbus Kamu minum Campur madu Nah itu buat pengobatan Sesak nafas Batuk Pilek Perut Kembung Pakai kunyit Kunyit aja ya Tapi jangan direbus Kunyitnya Gustavo Kalau kalian Dengar Gustavo Boleh ketawa ya Ada yang Diburus dunia Bang Ciki Waduh Pembahasannya Lebih dalam ini Katanya Joko Arek itu Hanya tukang nyinyir Katanya Tukang adu domba Kata dia Dia-dia di luar Gitu Tapi apa yang Saya katakan itu Kenyataan Makanya Kata pesulap merah Katanya Oknum perdukunan itu Kalau gak nipu Ya cabul Katanya Ya memang Buktinya ya Banyak nipu Dan banyak cabul Tapi kan Gak semua dukun Yang dimaksud dukun Kalau gak nipu Yang nyabul ya Dukun-dukun yang S~? Tau mengetahui Hal yang Goib Ngaku-ngaku Orang kena kesurupan Ngaku orang sakit Kena setak Jen Ujung-ujung Apa Dobatinya Lucu Pengobatungnya Di pegang Kuasa Pementerian Pengobatnya Pakai Golok Ke Lehernya Tikai Ini Pengobatan Atau Pemain Debus di sini hehehe ya dan pengobatan yang lucu siap cio ada lucu pengobatan orang yang sakit digolok-golok itu tujuannya apa ini apa yang bisa biar dibilang sakti atau gimana padahal kalau digolok-golok beneran pakai golok yang tajem ya modar orangnya nah iya digorok gak mempanah karena goloknya tumpul udah di amplas dulu tajemannya di amplas pakai amplas mobil amplas duku itu pakai air ya tajemannya tumpul ini cio ini kementara apa ini tangsel tangrang selatan hadir matur sembah nun jenengnya ya luar biasa ya tangseli hati titil ya ono ono apa pengkomentari namanya aneh-aneh kemarin ada yang namanya Gus Celeng ini sekarang titit terus kapan itu ada yang namanya Gus Asu itu ya ada juga ini youtuber-youtuber apa yang komentar ini lucu-lucu namanya besok namanya ada lagi tuh alnge'e'i gitu eh kamu bikin nama seenaknya aja sendiri aja eh ram saya ada juga Gus Tobol gisti-gisti pondok drama dan memang dunia ini penuh panggung sandiwara rahayu setelur mas pundi matur sembah nun salam damai nah gitu ya tulur pemahaman-pemahaman yang saya sampaikan tadi apa yang saya katakan apa yang saya bicarakan semuanya bisa dipertanggung jawabkan ya bila kawan di luar sana yang merasa tersindir atau merasa sakit hati ya segera perbaiki bang saya lagi galo ya galo ya berangkat kali jodoh hanya rasa mampu aku sampaikan kan jodoh oke memang betul tinggal kawin tinggal kawinuk pusing mencari lagi jangan bikin penyakit di badan kamu pikiran anda bikin damai tentrem jangan menciptakan penyakit yang ada di tubuh kita mas pundi aja dari kotam terenggal pengobatan itu yang benar pijat urut begam terapi totok sarap terapi patah tulang nah bagus pengobatan real dan nyata sentuh wisik dibantu dengan satu helbal dua hipnoterapi dari situ akan menemukan jalurnya kalau gak bisa hipnoterapi ya rukiah lewat doa-doa yang kamu yakinin menurut agamamu masing-masing karena rukiah dan hipnoterapi itu pengobatan psikologi kalau orang patah tulang di rukiah ya gak bisa orang patah tulang di rukiah nyambung gak gak rukiah itu masuknya di psikologi psikologi itu gangguan ada yang menyakinin dirinya kena santet ada yang mengakui dirinya kesurupan nah itu permainan psikologi tapi sebenarnya itu bisa diilmiahkan lagi ngapain bang disitu lagi nunggu hantu kalau ada poceng mau gue gendong mau gue tapuk pakai sendal kalau ada poceng mau gue tapuk pakai sendal ada gak poceng yang nongol mau poceng itu gak ada yang nongol kalau yang nongol di konten youtube itu namanya drama atau settingan lo kuntilanak itu kalau nongol mau gue gundulin tadi ini kepalanya biar rambutnya gak panjang mau gue gundulin mau gue kerok betul mas bunding ya kita harus waras jangan cerdas normal karena kita diciptakan ini untuk waras bukan untuk membangun ilusi atau halusinasi nah siap bang Siki jen itu ya sebenarnya sifat-sifat kamu hantu itu ya sifat kamu sendiri setan itu ya kamu-kamu itu setan sifat jadi gak berbentuk kalau di konten youtube kok ada lab misteri mas ada hantunya ditabok pakai panci ditabok pakai enteng nah itu kan bikin hiburan dibikin begitu biar penontonnya rame asalkan jangan jual jiwal jimat jimat katanya pakai batu ini bisa sakti pakai ini kamu bisa menghilang manusia sudah ditakdirkan kamu itu begini minta menghilang minta bisa terbang lucu gak ada kayak begitu gak ada itu semua bahasa-bahasa yang tidak ada diceritakan sama mereka diada-adakan yang ngadang-ngadain siapa ya oknum ghost oknum mustad yang tukang gedabrus itu tujuannya biar dia itu dianggap sakti dianggap pinter dianggap memahamin padahal drama ujung-ujungnya apa promosi jual garam rukiah air rukiah garam rukiah aneh-aneh aja minyak rukiah kok gak ada yang jualan bakso rukiah atau mie ayam rukiah lama-lama ramit rokok rukiah makanya orang kan suluh wiritan 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 mengingat anda suruh mengingat satu orang wiritan juga suruh mengingat meditasi juga mengingat mengingat siapa bang ya mengingat sang maha adil dewi yani rumah dimana di hutan rumah di hutan suaranya jangkrik kecer 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 monggo yang mau bertanya tanya yang aneh yang anda belum pahamin anda boleh tanya nanti saya jawab secara ilmiah dan nyata dan gamblang ya bukan membangun ilusi atau halusinasi bukan saya membangun puncak kesadaran kalau di luar sana membangun penggoblokang karena apa ya yang dibangun kan yang gak ada dia ada-adakan mereka akhirnya orang yang suka sama nonton konten anda akan menjadi ilusi dan halusinasinya tinggi karena yang dibangun yang gak ada teman saya pakai susuk emang fungsinya apa bang sebenarnya susuk nah ntar dulu biar gambarnya gak elor gambarnya eror sebenarnya emas inten berliang contohnya gambarnya emas emas itu gak usah kamu pasang di wajah kamu pakai aja auranya memancarkan aura kuning kuning yang percuma sebenarnya lo masukin di dalam itu gak percuma contohnya gampang cewek cewek biasanya gak pakai anting-anting gak pakai kalung pas dia pakai kalung pakai anting-anting aura wajahnya kelihatan cerah karena pengaruh energi sendiri karena aura emas itu sendiri sebenarnya apa kita ingat di dalam sol nah kita itu kan suruh mengingat anda ingat gak coba kalau anda ingat waras kamu sadar selama ini kan orang gak sadar kamu pakai kalung yang dari emas aja aura juga akan bercahaya siap Muhammad Al-Fiyangshah Matur Subhanun contohnya rambut rambut anda itu kalau kamu warna kuning kuning emas wajah anda juga akan kuning kuning bersih itu kan pancaran dari sini ke sini dari atas ke bawah bawah ke atas gitu ya durur ya sudah satu jam lebih saya akhirin dulu sampai sini lain waktu kita sambung kembali ada salah dan ucapannya yang selanturkan pada malam hari ini saya pribadi jokolek mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu sedulur rahayu salam damai seluruh alam selamat menikmati